Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai melayani 1.752.119 penumpang, baik domestik maupun internasional, dengan 11.429 pergerakan pesawat pada Mei 2023. Singapura dan Pasar, Singapura, jadi rute internasional tersibuk, sementara untuk domestik masih didominasi oleh Jakarta dan Pasar. Jenderal Manager Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Handi Heryu Ditiawan mengatakan, jumlah penumpang dengan rute Singapura tercatat mencapai 223.504 orang. Posisi kedua rute internasional tersibuk yaitu Kuala Lumpur dengan 122.882 penumpang, dan ketiga Melbourne dengan 73.252 penumpang. Sementara untuk domestik, Jakarta menempati rute tersibuk posisi teratas, mencatat jumlah pergerakan penumpang sebanyak 398.062 penumpang. Disusul Surabaya dengan 114.145 penumpang, dan Makassar dengan 44.271 penumpang. Selama bulan Mei 2023, Bandara Ngurah Rai melayani sebanyak 804.613 penumpang domestik, dengan rincian 397.457 penumpang datang, dan 407.156 penumpang berangkat. Kemudian sebanyak 947.506 penumpang internasional, dengan rincian 468.874 penumpang datang, dan 478.632 penumpang berangkat. Selain itu, Bandara Ngurah Rai juga mencatat sebanyak 6.315 pergerakan pesawat domestik, dan 5.114 pergerakan pesawat internasional. Sementara secara keseluruhan, dari Januari Mei, Bandara Ngurah Rai mencatat telah memberikan pelayanan kepada 7.817.242 penumpang, dengan rincian 4.178.601 penumpang internasional, dan 3.638.641 penumpang domestik. Berdasarkan catatan kantor imigrasi kelas 1 TPI Ngurah Rai, warga negara asing dari Australia, masih menjadi warga negara yang paling banyak datang ke Pulau Bali di bulan Mei dengan jumlah 109.875 orang, disusul WNA India sebanyak 48.652 orang, dan WNA Tiongkok sebanyak 24.146 orang. Bisnis Bali melaporkan.